baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan jadi disini kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah kriptografi jadi untuk topik yang kami dapatkan itu mengenai kombinasi kriptografi dan juga steganografi untuk kriptografinya sendiri kami menggunakan Figner Chipper sebagai algoritmanya lalu untuk steganografinya kami menggunakan PVD atau Pixel Value Differencing untuk selanjutnya itu kita mulai dari penjelasan kriptografinya terlebih dahulu dimulai dari enkripsinya yang akan dijelaskan oleh Heaven baik disini saya Heaven nrp026 akan menjelaskan mengenai untuk encoding di metode VGNW nah jadi pertama disini kita menuliskan library yang diperlukan yaitu standard input output sama string dan kita juga men-define max itu 200 kemudian disini itu kita masuk ke dalam fungsi main fungsi main disini kita mendeklarasikan ada ray yang namanya plane maksimalnya isinya 200 kemudian integer i, c, t sama rem kemudian disini juga ada shipper, i sama kas sebagai array kemudian disini akan di-printf untuk memberitahu kepada user untuk memasukkan string yang mau di-encode kemudian nanti akan diambil nilai dari plane-nya tersebut kemudian akan di-print juga enter the key-nya kemudian key-nya akan diambil dari user kemudian disini dideklarasikan untuk sebuah array gate kemudian disini ada if ini kita akan membandingkan key dengan plane text-nya nah kemudian kalau panjang text-nya itu melebihi key dia nanti akan mengambil dari nilai gate t-nya itu dari key-nya nah sudah dihitung modulo panjangnya sebelumnya kemudian i dan t-nya akan di-increment nah kemudian disini untuk t dan i-nya ini sama dengan nol awalnya nah nanti akan di-increment dengan fungsi yang sebelumnya kemudian disini ada if lagi itu membandingkan untuk shipper dan key-nya nah kalau misal panjang text-nya itu kurang dari key maka nanti nilai dari key array key itu akan dimasukkan dalam array gate nah kemudian untuk i dan t-nya itu di-set 0 kemudian disini ada while itu kalau string-nya itu bukan huruf atau simbol asing nah disini maka string-nya akan dianggap invalid jadi akan di-print F invalid string dan return 1 dan t-nya akan di-increment kemudian i sama t-nya di-set 0 lagi nah itu disini masuk gate nah disini kita akan melihat atau menghitung key-nya untuk huruf kapital dan non-kapital kalau yang kapital akan dicek dari 65 sampai 90 sedangkan untuk non-kapitalnya itu 97 sampai 122 nah nanti ini akan dihitung menjadi 0 sampai 25 gitu terus t dan i-nya akan di-increment kemudian t dan i-nya di-set 0 lagi nah disini kita deklarasikan length itu sebagai panjang dari plane nah kemudian ketika kalau bukan alfabet maka akan di-skip untuk enkripsinya jadi misal spasi dan lain-lain nah kemudian itu untuk sisa dari karakternya itu akan di-decrement satu-satu nah kemudian itu akan di-encrypsi untuk huruf kapital dan non-kapitalnya kurang lebih seperti itu kemudian itu sesuai dengan aturan zipper nah kemudian nanti untuk i, c, dan d-nya akan di-increment terus dan yang terakhir disini nanti akan di-branef untuk lane dan zipper-nya kemudian akan di-return 0 oke bisa dilanjutkan oke oke untuk selanjutnya perkenalkan nama saya Kevin nrp032 saya akan melanjutkan mengenai decodernya untuk vigners jadi disini kurang lebih sama kita deklarasi dulu library-nya dan kita juga deklarasi variable yang akan digunakan dan disini akan menampilkan enter the string you want to decode nah disini akan disimpan sebagai variable zipper dan disini kita akan diminta untuk memasukkan key-nya yang disimpan sebagai variable key nah kemudian disini program ini akan membandingkan antara zipper dan key-nya kalau misalkan panjang text-nya dia melebihi key maka dia akan melooping terus sampai panjang text-nya itu kurang dari key-nya jadi itu artinya text-nya sudah habis nah kemudian kalau misalkan jika string-nya key itu bukan huruf atau simbol asli 65-123 ini adalah huruf kecil, huruf besar dan tanda baca-tanda baca yang bisa digunakan maka dia akan mengeluarkan invalid string tetapi kalau emang dia simbol atau huruf asli ini maka dia akan menghitung key-nya dengan cara gt-65 nah ini untuk yang huruf kapital dan kalau yang huruf nang kapital ini yang gt-97 nah kemudian setelah kita hitung nilai ki-nya disini kita akan mendekripsi dari file chipernya sendiri dari text chipernya nah disini kita akan meluping dulu untuk melihat apakah alfabet atau bukan kalau misalkan bukan maka akan di-skip dekripsinya misalkan seperti yang sudah dikatakan tadi sama spasi ataupun tanda seru gitu akan di-skip dekripsinya dekripsinya nah misal di alfabet maka dia akan melakukan proses perhitungan vgner-chipper nah ini kalau misalkan yang yang line 53 ini adalah yang dekripsi huruf kapital nah kemudian dia akan dipisah menjadi 2 untuk dekripsi huruf sampai Z dan dekripsi huruf melebihi Z nah kalau misalkan dia melebihi Z maka dia akan ditambah 26 dan dia akan mengulangi kembali ke huruf A nah ini sama halnya untuk yang kode yang non kapital kalau misalkan dia yang sampai Z itu yang yang diatasnya tapi kalau yang dia melebihi Z maka dia akan ditambah 26 untuk kembali ke A nah kemudian disini akan di-print cheaper text-nya dan hasil dekripsinya dan akan di-return 0 baik selanjutnya saya Egede Arda Semaranata NRP34 akan melanjutkan penjelasan mengenai program steganografi dari panel project kami yaitu menggunakan algoritma PVD atau pixel value differencing nah jadi disini untuk programnya sendiri itu kita mulai dari membaca file image-nya yaitu write.png yang sudah disiapkan lalu selanjutnya akan membaca file pesan dalam format txt yaitu embed.txt yang sudah disiapkan lalu akan diubah ke dalam asci setelah dirubah ke dalam asci akan dirubah ke dalam binar lalu zeist text tersebut akan dihitung dan disimpan di dalam zeist binary string lalu bentuk final dari pesan tersebut akan disimpan di dalam final message lalu selanjutnya di dalam dibuat sebuah perulangan yang dimana di dalam perulangan ini itu akan dicari blok 3x3 lalu akan dicari bagian tengahnya itu untuk ilustrasinya untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini jadi misal akan dicari blok 3x3 lalu akan dicari bagian tengahnya dimana bagian tengahnya disini itu 190 bisa kita lihat lalu akan didapatkan bentuk binar dari bagian tengah blok 3x3 tersebut yang dimana disini itu 190 miliki bentuk binar 101 11 110 0 lalu selanjutnya itu akan mendapatkan bit dari pesan yang ingin dimasukkan yang dimana disini bit dari pesan yang ingin dimasukkan itu adalah 000 100 dan seterusnya lalu pesan tersebut akan disisipkan ke dalam blok yang blok tengah ini yaitu blok 190 ini dimana pesan pertama itu adalah 000 kita akan sisipkan menggunakan metode lsb itu kita sisipkan 3 bits data pesan awal yaitu 000 ke dalam binar dari 190 jadi bentuk binar akhirnya menjadi 101 11 000 atau desimalnya itu 184 lalu bentuk binar baru itu akan disimpan ke dalam variable new lalu selanjutnya kita akan menghitung selisih antara binar lama dengan binar baru lalu kita akan menentukan nilai baru untuk bagian tengah blok 3x3 jadi disini ada beberapa if else itu kita lihat dari sini untuk rumusnya untuk menentukan nilai dari pc aksen atau blok tengah aksen nilai blok tengah setelahnya setelah diberikan lsb ini jadi untuk kasus ini itu menjadi 184 atau yang memenuhi itu yang otherwise yang lainnya jadi langsung digunakan nilai pc aksen itu 184 lalu setelah itu selanjutnya kita akan menghitung nilai dari d1 sampai d8 dengan menggunakan if else sebagai berikut nah d1 sampai d8 itu kita dapatkan dengan mencari selisih antara nilai tengah dengan blok tetangganya itu d1 2 3 4 5 6 7 8 nah disini untuk perhitungannya lalu selanjutnya maksud saya disini selanjutnya kita akan menentukan ring untuk d1 sampai d8 menggunakan range table di else if nya seperti ini bentuknya dan untuk table nya sendiri tabel nya sendiri bentuknya seperti ini jadi kita lihat hasilnya tadi itu masuk di dalam ring mana sehingga kita dapat menentukan kapasitasnya berapa setelah didapatkan itu kita simpan di dalam variable t mulai dari t1 sampai t8 itu kebetulan disini bernilai 3 semua lalu kita catat juga lower bound nya lower bound disini jadi semisal d1 ini itu 8 dia masuk di ring 8 sampai 15 dimana nilai terkecilnya adalah 8 lalu 6 masuk ke ring 0 sampai 7 dimana ring terkecilnya adalah 0 maka disini dituliskan 0 dan begitu seterusnya selanjutnya akan didapatkan bit-bit pesan bit-bit pesan itu disimpan disini jadi S1 sampai S8 ini itu adalah bit pesan selanjutnya setelah 0 0 0 1 0 0 adalah 4 0 0 0 lagi 4 lalu 0 1 0 2 0 0 1 itu 1 0 1 0 itu 2 dan seterusnya setelah mendapatkan bit-bit pesan selanjutnya bit-bit pesan selanjutnya itu akan dikonversi pesan tersebut akan dikonversi dikonversi dan di CCP ke dalam bentuk desimal lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai DN jadi nilai DN D1 sampai D8 yang dimana nilai ini kita dapatkan dengan menjumlahkan L dan S L plus S 8 plus 4 12 0 plus 44 dan seterusnya lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai P double aksen dan P triple aksen P double aksen kita hitung dengan mengurangi 184 atau nilai blok tengah dengan hasil sebelumnya sedangkan P ini triple aksen seharusnya jadi P triple aksen kita dapatkan dengan menjumlahkannya jadi nilai mana yang kita gunakan itu kita dapatkan dari rumbu sini jika ini memenuhi maka kita gunakan P double aksen sedangkan jika tidak atau yang lain kita gunakan P triple aksen untuk if else dari rumbu itu sebagai berikut lalu kebetulan untuk di soal ini kasus ini itu yang masuk adalah P triple aksen sehingga nilai akhir dari P1 sampai P8 menggunakan nilai P triple aksen lalu akan dimasukkan ke dalam blok blok stego 196 188 202 dan seterusnya baik itu untuk proses penyisipannya lalu untuk proses ekstraknya itu akan membaca image yaitu image yang sudah di ccp pesan stegoimage.png lalu disini akan masuk ke dalam perulangan lagi untuk mencari bagian tengah blok jadi misal seperti ini untuk ilustrasinya jadi dari blok 3x3 ini kita cari bagian tengahnya yaitu 184 lalu kita dapatkan bentuk binarnya bentuk binarnya sebagai berikut nah dari bentuk binar ini 3 angka terakhir ini kita dapat simpulkan sebagai pesan pertama jadi kita simpan disini 0 0 0 sebagai pesan pertama lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai D1 sampai D8 dengan if else bentuknya sebagai berikut sedangkan untuk diilustrasikan itu kita mendapatkan nilai D1 sampai D8 dengan ini kurang seharusnya jadi kita cari selisih antara nilai blok tengah dengan tetangganya setelah kita dapatkan nilainya maka kita masukkan ke dalam reinstable kita menentukan range-nya menggunakan range-table if else-nya sebagai berikut untuk ilustrasinya itu seperti ini kita dapatkan kapasitasnya kita tulis di dalam variable T T1 sampai T8 dan juga lower bound-nya seperti tadi lalu disini akan kita dapatkan S-nya dimana S ini kita dapatkan dari pengurangan D-nya dengan lower bound-nya 12 kurang 8 4 4 kurang 0 4 18 kurang 16 2 dan seterusnya kita dapat nilai S1 sampai S8 dari S1 sampai S8 ini itu tinggal kita ubah ke dalam bentuk binar dimana 4 4 itu 100 lalu 100 lagi 010 001 dan kita dapatkan pesan utuhnya untuk disini kita akan mengubah dari decimal itu tadi ke dalam binar lalu menyimpan pesan tersebut ke dalam variable message lalu kita juga akan menghitung panjang pesannya lalu mengubah pesan dari bentuk binar ke decimal lagi dan disimpan di dalam final message lalu kita akan mengoutputkannya dalam bentuk dalam asci dan juga pesan original finalnya mungkin sekian untuk steganografi akan dilanjutkan dengan penjelasan client server yang akan dijelaskan oleh Dida baik saya tidak pasti teramat penyapin untuk client server ini kami menggunakan bahasa pemegaman python untuk di sisi kliennya pertama kita akan menggunakan 4 library yaitu socket tqdm os dan arg parser untuk library socket sendiri itu untuk melakukan hubungan antara client dan server nya tqdm digunakan untuk menampilkan loading bar pada command form nya os digunakan untuk mendapatkan file path dan argument parser digunakan untuk melakukan parsing argument jadi yang pertama kita melakukan mendeklarasi separator terlebih dahulu lalu melakukan buffer size dengan nilai 1024 ditambah 4 yaitu 4 kb lalu mendefinisikan sebuah fungsi send file yang menerima 3 argumen yaitu filename host dan port lalu melakukan lalu mendeklarasikan variable file size untuk mengambil size dari file name yang diinputkan tadi menggunakan bantuan library os lalu membuat client socket dengan yang disimpan pada variable s dengan socket .socket dan melakukan host dan port yang akan digunakan untuk connecting kepada server nya lalu selanjutnya dengan command s.connect melakukan koneksi ke server menggunakan host dan port yang sudah ditentukan tadi dan jika berhasil akan melakukan point connected lalu selanjutnya client akan mengirimkan pesan ke server yaitu filename separator dan file size nya lalu di encode lalu akan menampilkan progress dengan bantuan library tgdm tadi sehingga di command prompt akan ditampilkan loading bar nya lalu selanjutnya untuk proses pengiriman filenya open filename dengan mode read binari sehingga filenya dibaca dalam mode binari lalu akan dilakukan looping untuk mengirimkan data tersebut satu per satu hingga semua data ini sudah terkirim diterima oleh server setelah proses itu selesai akan dilakukan close socket dengan s.close nah untuk yang di bawah yang if name sama dengan main ini digunakan untuk melakukan parsing argument nya nanti di command prompt dituliskan python.py spasi filename nya lalu spasi host nya lalu spasi port nya ini default nya 5001 sehingga bisa diisi bisa juga tidak sudah akan mengeksekusi fungsi send file dengan 3 parameter tadi yang di inputkan saat menjalankan program lalu lanjut untuk yang server nya baik disini saya akan menjelaskan server.pe dimana server.pe didefinisikan 3 library yaitu socket tqdm dan os kemudian kita akan mendefinisikan ip address nya dimana server host dan server port nya untuk server host nya yaitu 0000 dan untuk server port nya adalah 501 kemudian mendefinisikan buffer size dengan 4096 dan separator kemudian kita akan mendefinisikan socket dengan s yang dengan socket .socket kemudian mendefinisikan bind untuk local address kita sesuai dengan server host dan server port yang telah kita buat sebelumnya atau yang setelah didefinisikan kemudian membuat listen dimana dia akan menerima menerima membuat server kita dapat menerima connection dimana 5 adalah jumlah dari maksimal dari unaccepted connection yang dimana sistem akan menerima sebelum memberikan izin atau sebelum melakukannya terhadap koneksi baru kemudian akan mencetak siapa yang telah terkoneksi terhadap server kemudian client socket dimana kita akan membuat sinyal dimana jika dia telah terkoneksi maka akan di print address dari client tersebut dan menuliskan tambahannya is connected nah kemudian yaitu receive the files dimana receive ini adalah untuk menerima file dari client dimana berdasarkan buffer size nya tadi kemudian akan menerima file name dan file size dari separator yang telah dibuat sebelumnya kemudian remove file name dimana os pad base name itu adalah untuk file file namenya kemudian untuk file size nya akan didefinisikan atau disimpan pada integer file size nah kemudian 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 progress nya disini akan sudah mulai menerima file dari socket yang dikirim dari client ke server dimana akan menampilkan progress bar dari pengiriman tersebut dimana akan melakukan open file name dengan menulis dengan mode library yang yang mana jika dikline itu pada server akan menerima data dari client dan akan mengirimkannya kembali ke file name yang sama namun sudah dilakukannya proses yang telah dimasukkan dimana proses tersebut akan dilock dan kemudian akan melakukan fwrite untuk menuliskannya dan setelah selesai melakukannya socket akan ditutup setelah melakukan progress tersebut sekian jelasan untuk server dp baik selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk hasil run dari keseluruhan program yang kami buat namun disini kami mengalami sedikit kendala dalam mengintegrasikan seluruh program jadi untuk run nya itu kami harus melakukan run satu persatu pada tiap program jadi mungkin disini saya mulai dari encrypti vigners shipper nya disini kita jalankan jadi misalnya text yang ingin saya kirimkan itu nama saya sendiri harga samaranata lalu dengan key nya crypto disini kita dapatkan hasil vigners shipper nya kita copy kan hasilnya kita lihat bahwa benar sudah terkopi lalu selanjutnya kita akan masukkan ke dalam embed.txt yang dimana ini akan disisipkan ke dalam image nya nanti jadi kita pastikan disini hasilnya tadi kita shift lalu kita jalankan embed.m yang dimana embed.m ini dijalankan menggunakan matlab dimana menggunakan input berupa gambar write.png yang sudah disiapkan dan juga embed.txt tadi mungkin disini saya hapus untuk hasil yang sebelumnya jadi disini akan saya run nah menghasilkan stego image.png jadi disini dapat kita lihat write.png untuk secara kasar itu ukurannya 700kb dan hasil stego nya itu 579kb dan untuk hasil gambarnya itu tidak terlihat adanya perbedaan secara kasar mata lalu selanjutnya stego image.png ini akan kita kirimkan ke server menggunakan program client server kita hidup pertama kita hidupkan dulu untuk servernya jadi server sudah hidup dan melakukan listen ke port 5001 kita jalankan client jadi disini membutuhkan parameter gambarnya atau file yang ingin kita kirimkan dan juga hostnya atau local host yang disini saya gunakan nah maka akan dikirimkan setelah dikirimkan kita cek di bagian server mungkin tadi ini lupa saya hapus mungkin disini jadi sudah ke ke replace atau ter overwrite jadi kita selanjutnya kita lanjutkan ke extract disini akan meng extract text yang terdapat di dalam stegoimage.png kita buka directory terlebih dahulu nah jadi ini setelah di extract didapatkan text atau pesan sebagai berikut kita copy kita ingin tahu apa arti pesan itu jadi kita gunakan decryptor decryptor fignershipper kita jalankan kita masukkan yang ingin kita decode dengan key yang sudah kita ketahui yaitu crypto nah maka disini didapatkan hasil hardas maranata yaitu namanya sendiri sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh klien jadi mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan di dalam presentasi final project kali ini kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya tutup dengan terima kasih selamat menikmati